selamat datang di channel pertanian terpadu channel pertanian terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang meliputi bidang perikanan, peternakan dan juga pertanian untuk yang belum bergabung jangan lupa dukungannya untuk like, komen, share dan juga subscribe channel pertanian terpadu rekan peternak semua peternak skala kecil rumahan dengan keterbatasan modal mengharuskan kita untuk selalu kreatif dalam memecahkan berbagai masalah salah satunya mengenai kemampuan kita dalam menyediakan pakan terjangkau tetapi kualitasnya tidak terlalu buruk untuk peternakan skala kecil yang tidak mengejar target masa pemeliharaan menyediakan pakan terjangkau menjadi alternatif yang wajib untuk dicoba salah satunya untuk pengadaan pakan bagi anak ayam yang baru menetas atau DOC untuk pemeliharaan anak ayam yang baru menetas biasanya banyak peternak sangat mengandalkan pakan pabrikan atau pur kami pun demikian hal tersebut tidak jadi masalah ketika harga pur atau harga konsentrat dalam keadaan normal namun ketika harga pakan naik hal seperti ini menjadi masalah yang cukup serius bagi peternak kecil skala rumahan ketika menghadapi masalah mahalnya harga pakan khusus untuk pemeliharaan anak ayam peternakan terpadu sudah pernah melakukan uji coba mengganti pakan pur dengan pakan alternatif yang harganya jauh lebih murah pakan tersebut adalah pakan dedak atau bekatul jenis pakan dedak ini dipilih karena harganya yang lebih murah jika dibandingkan dengan pakan fur selain itu dedak dipilih karena cukup mudah untuk didapat banyak di sekitar peternakan yang kami jalankan meski pertumbuhannya tidak cepat dan posturnya tidak bisa gemuk kualitas hasil anak ayam yang diberi pakan dedak ini pun hasilnya masih tergolong cukup lumayan anak ayam masih bisa tumbuh dengan sehat meski perkembangannya agak lebih lambat jika dibandingkan dengan menggunakan pakan fur khusus nah rekan peternakan semua meski masih bisa jadi pengganti fur dedak yang akan digunakan untuk pakan anak ayam ini tetap harus dipilih dengan kriteria khusus selama ini kami memilih dedak untuk DOC dengan syarat yang pertama misalnya dedaknya bersih tidak terlalu kasar dan yang terpenting adalah dedaknya banyak mengandung butiran-butiran menir atau pecahan-pecahan beras yang digiling kenapa bisa demikian menir atau pecahan-pecahan beras tersebut adalah pakan yang nantinya akan dicari atau dimakan oleh anak ayam atau DOC yang kita pelihara lalu bagaimana cara pemberian pakan dedak untuk DOC yang kita besarkan karena masih kecil pemberian pakan dedak untuk DOC ini bisa langsung ditabur saja di kandang broding secara berkala dedak tidak perlu dibasahi tetapi bisa langsung ditabur di kandang nanti DOC secara naluri akan mengais-ngais dan mencari butiran-butiran beras di dalam dedak yang kita taburkan tersebut karena hanya butiran-butiran beras ini yang dimakan maka ketika DOC sudah bertiriak-teriak kita bisa memberikan dedak lagi di dalam kandang tersebut begitu seterusnya nah perlu diingat juga menir atau pecahan-pecahan beras yang ada pada dedak tersebut bersifat keras maka kita tetap harus menyediakan minum untuk anak ayam yang kita pelihara tersebut nah rekan-pecahan semua selama yang kita terapkan di peternakan ini pemberian dedak untuk pakan anak ayam bisa memberikan hasil yang masih cukup lumayan bagus anak ayam masih bisa tumbuh baik meski tidak cepat besar kesehatan DOC juga masih tidak berkurang jika dibandingkan dengan pemberian pakan pur dan yang terpenting modal pakan yang diperlukan bisa ditekan sekecil mungkin dari hasil analisa yang telah kami lakukan maka dapat disimpulkan untuk sementara ini pemeliharaan anak ayam dengan dedak masih bisa dilakukan di tengah harga pur yang tidak bersahabat kepada peternak rekan peternak semua meski tidak sepenuhnya bisa dijadikan patokan baik tidaknya pakan alternatif pengganti pur untuk anak ayam ini masih bisa menjadi rujukan kita semua dalam mengatasi masalah mahalnya harga pakan untuk prakteknya kita bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar hasilnya lebih baik dan tidak mengecewakan dengan kreativitas dalam pengadaan pakan ini mudah-mudahan ternak skala rumahan bisa tetap menjadi pilihan untuk mendapatkan tambahan penghasilan yang cukup baik nah itu saja yang bisa saya sampaikan untuk informasi seputar pakan alternatif pengganti pur untuk anak ayam yang baru menetas mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya terima kasih sampai bertemu pada video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati